selamat menikmati perkalian skalar dengan matrix kemudian yang kedua perkalian matrix dengan matrix pembahasan pertama perkalian skalar dengan matrix jika K suatu skalar dan A adalah sebuah matrix maka K x A adalah sebuah matrix yang didapat dengan cara mengalihkan setiap elemen matrix A dengan skalar K contoh diketahui matrix P matrix K dan matrix R apabila diminta untuk menjadikan matrix R menjadi setengah R maka hasilnya adalah setengah dikali elemen-elemen pada matrix R sama dengan pada baris pertama kolom pertama min 1 dikali setengah baris pertama kolom kedua 8 dikali setengah baris pertama kolom ketiga min 3 dikali setengah lanjut ke baris kedua kolom pertama 2 dikali setengah baris kedua kolom kedua 5 dikali setengah baris kedua kolom ketiga 9 dikali setengah hasilnya baris pertama kolom pertama min setengah baris pertama kolom kedua 4 baris pertama kolom ketiga min 1 setengah dan baris kedua kolom pertama 1 baris kedua kolom kedua 2 setengah baris dua kolom tiga 4 setengah yang kedua dikurangkan antara 3P dengan 2K jadi matriks P dikalikan 3 untuk semua elemennya dan matriks K dikalikan 2 untuk semua elemennya kita lihat matriks P dikalikan 3 baris pertama kolom pertama 2 dikali 3 baris pertama kolom kedua min 4 dikali 3 baris kedua kolom pertama 1 dikali 3 baris 2 kolom kedua 3 dikali 3 untuk kemudian dikurangkan dengan 2K dimana matriks K dikali 2 untuk semua elemennya 8 untuk baris pertama kolom pertama 8 dikali 2 baris pertama kolom kedua 10 dikali 2 baris kedua kolom pertama min 5 dikali 2 baris kedua kolom kedua 7 dikali 2 hasilnya adalah baris pertama untuk 3P baris pertama kolom pertama 6 dikurangkan dengan baris pertama kolom pertama Ki 6 dikurang 16 kemudian baris pertama kolom kedua P min 12 dikurang 20 baris pertama kolom kedua Ki baris kedua kolom pertama P 3 dikurang min 10 baris pertama baris kedua kolom pertama kemudian baris kedua kolom kedua P 9 dikurang 14 baris kedua kolom kedua hasilnya baris pertama kolom pertama min 10 baris pertama kolom kedua min 32 baris kedua kolom pertama 13 baris kedua kolom kedua disini ada kesalahan yaitu min 5 bukan min 11 yang kedua perkalian matriks dengan matriks ada syarat untuk bisa mengalihkan matriks dengan matriks yaitu 2 matriks dapat dikalikan apabila banyak kolom metriks pertama sama dengan banyak baris metriks kedua metriks baru hasil perkalian mempunyai ordo banyaknya baris metrik pertama dikali dengan banyaknya kolom metriks kedua elemen 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 hasil perkalian 2 matriks yang diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian elemen elemen baris pada matriks pertama dengan elemen elemen kolom pada matriks kedua disini matriks pertama terdiri dari 2 kolom kolom pertama AC kolom kedua BD kemudian matriks kedua harus sama banyaknya kolom harus sama dengan banyaknya baris jadi banyaknya baris matriks kedua ada 2 sama dengan banyaknya kolom matriks pertama baris pertama matriks kedua adalah E dan F dan baris kedua matriks kedua adalah G dan H maka hasil perkalian adalah pada baris pertama kolom pertama hasil pengalian dari baris pertama matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua A dikali E ditambah B dikali G kemudian baris pertama kolom kedua diperoleh dari perkalian baris pertama matriks pertama dikali kolom kedua matriks kedua A dikali F ditambah B dikali H kemudian baris pertama kolom kedua diperoleh dengan mengalihkan baris kedua matriks pertama dikali dengan kolom pertama matriks kedua C dikali E ditambah D dikali G kemudian hasil baris kedua kolom kedua diperoleh dengan mengalihkan baris kedua matriks pertama dengan kolom kedua matriks kedua C dikali F ditambah D dikali H untuk lebih jelasnya kita lihat contoh disini ada 4 matriks yaitu A matriks A matriks B matriks C dan matriks D yang pertama A dikalikan dengan B jumlah baris matriks A 2 dan jumlah kolom matriks B juga 2 matriks A dikali matriks B pada baris pertama kolom pertama diperoleh dari baris pertama matriks A dikalikan dengan kolom pertama matriks B 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 7 baris pertama kolom kedua diperoleh dari mengalikan baris pertama matriks A dengan kolom kedua matriks B 1 kali 6 ditambah 2 kali 8 baris kedua kolom pertama diperoleh dengan mengalikan baris kedua matriks A dikali kolom pertama matriks B 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 7 kemudian dari hasil baris kedua kolom kedua diperoleh dengan mengalikan baris kedua matriks A dengan baris kedua matriks dengan kolom kedua matriks B 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8 diperoleh baris pertama kolom pertama 5 ditambah 14 baris pertama kolom kedua 6 ditambah 16 baris kedua kolom pertama 15 ditambah 28 baris kedua kolom kedua 18 ditambah 32 hasil akhirnya adalah baris pertama kolom pertama 19 baris pertama kolom kedua 22 baris kedua kolom pertama 43 dan baris kedua kolom kedua 50 kemudian kita kalikan C dengan D dimana jumlah baris untuk jumlah kolom untuk matriks C sama dengan jumlah baris jumlah baris matriks D dengan cara mengalihkan jumlah kolom matriks C dengan jumlah elemen kolom matriks C dengan jumlah baris matriks D jadi pada baris pertama digalikan dengan kolom D 2 dikali 8 ditambah min 4 dikali min 1 ditambah 7 dikali 10 pada baris kedua dikalikan dengan kolom matriks D 5 dikali 8 ditambah 6 dikali min 1 ditambah 3 dikali 10 diperoleh pada baris pertama 16 ditambah 4 ditambah 70 90 baris kedua 40 dikurang 6 ditambah 30 sama dengan 64 jadi hasilnya adalah baris pertama 90 baris kedua 64 hasilnya terdiri dari 2 baris dan 1 kolom karena hasil mengikuti dari jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom matriks kedua sekian selalu semangat untuk belajar wassalamualaikum warahmatullahi 6 7 7 8 10 11 12